Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah, kalau kita buka ujung bus, tahu bus muka di sini, enggak cukup bus, ini bukan lebih untuk kita, selalu menuju. Jadi, want up bus ini teman kursus untuk anak-anak sekolah, dan anak-anak sekolah juga kita pantasi, dan para guru juga para ISKPJ. Nanti mungkin bus muka bisa memberikan arahan, nasihat kepada anak-anak Bajuwangi yang hadir. Dan insya Allah ini juga di-delay, ya, di alaman Youtube-nya merengkap, begitu juga dengan media sosial Ketak Banyuwangi. Bapak-bapak Bupati, Pak Subira yang selamat di, Pak Benda, Tuhan Bukili, tadi Pak Kepala Kemenang ujin karena ada stafna yang wapet, jadi harus tersia. dan Ketua Pelan Agama, Ketua Pelan Agama, Ketua Pelan Agama, dan Kepala Sabah Dinas Pendidikan, Kepala Bersambung, Ketua Pelan Agama, dan Kepala Scientific Pendidikan, Kepala Kabupaten Pendidikan, Kepala Sabah Dinas Pendidikan, Kepala Culturalagu only. Dan para camat, Kepala spatat yang hadir. Pada hari ini, saya minta semua sekolah-sekolah di hadir, terus loncamat hadir, nanti untuk bisa membengar kongsia dari muslim kita hari ini. Kau beliau, kau beliau Satiq Maniwangi yang saya berhati, teman-teman, para sekolah dan para guru, baik sekolah neri maupun sekolah swasta, dan hadir juga keadaan komunikasi muda, dan kacangna si koso目ensia, serta kumpulan asyik dari SMP, SMA, para sesana mulia, dan juga MAN, serta Bupaya cylinders orang lain, serta anak-anak kusahi, yang saya hormati dan saya panahkan. Kita bersyukur... Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hidupaladquelalami, Allah, Allah, Walau, Bapak-Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur Terutama seluruh masyarakat Baniwangi Di tengah cobaan yang pasti selalu hadir dalam kehidupan kita Tapi Allah SWT terus memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya Berbagai prestasi yang sudah kita tarihkan terus didapat oleh pemerintah Kabupaten Baniwangi dan masyarakat Baniwangi Berbagai capaian yang diperoleh oleh anak-anak kita Terus juga dikirimkan dan mudah-mudahan ini patut kita syukur Semakin besar rasa syukur kita, insya Allah semakin banyak yang akan Allah berikan kepada kita Maka Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan Festival Anak Soleh Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panditia, Bienas Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Baniwangi Dan semuanya yang sudah terlibat Bapak Ibu Guru yang sudah menampingi siswa-siswinya Untuk mensukseskan Festival Anak Soleh pada hari ini Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi jalan bagi kita untuk memberikan keamanan dan kekembangan kepada anak-anak kita Dimana mudah-mudahan anak-anak kita memiliki karakter yang berat-at-at-at-kliman Dan juga membentuk kecipaan anak-anak kita kepada Islam Dan bagaimana minat dan bakat anak-anak kita bisa terkomodir dalam Festival Anak Soleh pada hari ini Festival Anak Soleh tahun 2022 tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramo memiliki tema yang sangat menarik Dan sangat diputuhkan di zaman seperti sekarang Bahwa keberagaman yang ada di Indonesia tidak bisa kita tolak Maka anak-anak kita pun harus memiliki jiwa atau semangat Untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dari kita Baik itu dari agamanya, baik itu dari budayanya, adatnya Agar Indonesia bisa tetap menjaga NKF-ingan Nah ini harus didukung oleh anak-anak kita sejak dulu Bagaimana Pancasila juga bisa tertanam di dalam benak anak-anak kita semua Baik dari sikapnya maupun juga dari tingkat lakunya Anak-anakku sekalian, kalian adalah aset-aset bangsa Kalian adalah aset-aset daerah Maka kalian punya tanggung jawab yang besar Untuk bisa menjadi pemangku tongkat aset-aset kemungkinan di Indonesia ke depan Maka saya berharap anak-anakku sekalian Di mana masa bermain Masa belajar yang kalian alami pada hari ini Harus kalian manfaatkan Untuk nantinya bisa menyerap ilmu dan informasi dengan baik Dan saya juga pesan kepada para guru, kepada para orang tua Bagaimana kita bersiapkan anak-anak kita dengan baik Agar mereka bisa siap menghadapi perkembangan berubah yang sangat cepat Dan sangat berbahaya bagi anak-anak kita Jika anak-anak kita tidak dipersiapkan dengan baik Ya, maka saya berharap Bapak-ibu sekalian kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak kita Harus bisa mendampingi Mempersiapkan mereka untuk nantinya bisa bertahan Dalam kemajuan global yang sangat luar biasa Temu tantangan, penuh kodaan Ya, dan mudah-mudahan mereka bisa menjalankan masa dewasa yang lalu dengan lebih baik Ya, terutama isu Isu yang sekarang sering didemukannya itu masalah intoleransi Radikalisme yang sudah masuk ke kodak-kodak pesannya Yang sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Maka saya minta kepada Bapak-Ibu Bapak-Ibu, ajarkan Ajarkan anak-anak kita untuk memiliki jiwa toleransi Ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui Bagaimana toleransi bisa terjalankan dengan baik Karena kita saling menghadapi satu sama lain Jangan menjelek-jelekkan ya satu dengan yang lainnya Tidak boleh Maka kuncinya ada dari Bapak-Ibu guru dan para orang tua Pesan saya kepada anak-anakku sekalian Ya, jadilah anak-anak yang terus meningkatkan keimanan dan ketatuan kalian Memiliki sikap yang berhadap memiliki kemampuan berbudaya yang baik Toleran Dan semuanya pastinya berlandaskan pada keimanan dan ketatuan kalian semua Ayo sekarang kalian akan melakukan berbagai kompetisi Maka jalankan kompetisi ini dengan sportif Ya, kalian benar itu adalah hal yang biasa Kejadian kemarin Supporter sepak bola Antara persebaya dan arena Tidak boleh terpulang lagi Kalian boleh punya idola Tapi kalian juga harus memiliki sportifitas yang baik Ya, siap anak-anakku sekalian? Ya Kalian kenal itu biasa Yang kalah ayo tingkatkan kemampuan kalian Yang menang pun tidak boleh Sombong Ya Nah, maka mudah-mudahan Nanti beberapa rangkaian Kompetisi yang akan dilakukan Dalam rangka festival Anasara ini Seperti musafat terawatan kutang Musafat lahir di Al-Quran Lalu ada lebar pidato Ada lebar kaligrafi Ya, mudah-mudahan kalian persiapkan dengan baik Yang mudah-mudahan Yang menjadi pemenangnya nanti Bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak lain Dan tidak menjadi seorang Pemerintah, kampungan Banyuwangi Saat ini juga akan terus berupaya Agar anak-anak Banyuwangi Mendapatkan hak-haknya Terutama terkait hak sipil Ya, jadi anak-anak Para guru Para kepala sekolah yang hadir Saya minta Setiap anak-anak yang lulus sekolah Tidak hanya mereka mendapatkan ijasa Tetapi mereka juga harus Langsung mendapatkan kakak Yang baru Dengan status yang baru Ya, kalau sudah lulus SMP Dia harus Dan dia melakukan SMA Dia harus berstatus Siswa SMA Begitu juga dengan yang pendia Dan sebagainya Dan sebagainya Inilah pembunuh langsung kita Dan beberapa program Yang sudah kita buat Ya, mudah-mudahan besar Di tindakannya Lalu juga kami ingin mengingatkan Kepada lingkungan keluarga Dan pengasuhan Di lingkungan anak-anak kita Orang-orang dewasa Harus dihidupkan Pengasuhan lingkungan anak-anak kita Ya, parenting itu penting Para peluang itu harus Ditindaklanjuti Jangan hanya sekadar Program ceremonial Tapi tidak ada Tindaklanjutnya Begitu juga dengan Kesehatan anak-anak kita Ini juga harus diperhatikan Baik dari sebelum lahir Sampai mereka lahir Bagaimana anak-anak Mendapatkan asli Dan sebagainya Dan sebagainya Hak pendidikan Waktu luar Nah, sebutan pada Para peluang juga Ya, untuk Memanfaatkan Waktu belajar Nah, ini waktu belajar Jadi setelah habis makhid Sampai isyak Saya minta Inovasi yang sudah kita lakukan Ditingkatkan lagi Anak-anak setelah Salat makhid Harus ada waktu Untuk belajar bersama Atau untuk belajar bersama Ya, jadi tidak boleh ada yang Penyektor TV Atau mainan HP Dan sebagainya Ya, nah kita sudah punya program Siswa susu bayar Untuk membantu Anak-anak yang kurang mampu Sekolah-asus sekolah Ada berbagai program lainnya Agar anak-anak Banyuang Bisa mendapatkan Pendidikan dengan baik Nah, ruang lindu Bagi anak-anak yang Memiliki masalah Ini juga harus Ya, tolong Dimaksimalkan lagi Tidak hanya Untuk kasus perceraian Atau masalah rumah tangga Tetapi juga anak-anak Yang memiliki Pengasalahan Bullying dan sebagainya Juga harus Utama di luar Inilah yang Yang kami sampaikan Sekali lagi Saya ingatkan Waktu prime time Anak-anak kita Raktel Selamat habis Sampai Selamat insya Harus dimaksimalkan Kembali Pak Ratno Coba Ya, untuk para menteri Itu penting Ditemakan lagi Diingatkan lagi Untuk waktu prime time Di rumah Bersama orang tua Demikian Bapak-Ibu sekalian Yang saya sampaikan Anak-anakku sekalian Ya, ayo belajar yang rajin Gapai Cita-cita kalian Setinggi-tingginya Gapai mimpi kalian Setinggi-tingginya Kesempatan kalian Sangat berkonekbar Di era digitalisasi Saat ini Manfaatkan HP Atau smartphone Kalian Untuk hal yang positif Bukan hanya Untuk Pasang Konten Di Instagram Atau di TikTok Tapi gunakan juga Untuk mencari Ilmu-ilmu pengetahuan Yang bermanfaat Untuk kalian Ya Mohon hubungannya Bapak-Ibu sekalian Kepada anak-anak kita Gampungnya dengan baik Insya Allah Jika kita berkolaborasi Jika kita bersama-sama Memberikan pelayanan yang baik Kepada anak-anak kita Anak-anak kita Akan menjadi generasi Yang membagi Untuk meminta Mohon nanti Arahannya Kepada anak-anak Dan kepada Bapak-Ibu guru Serta Para SMP Yang hadir Terima kasih Pakai-Ibu sekalian Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh